Hingga malam ini penjagaan di Mako Brimob semakin diperketat pascak rusuhan di rutan Mako Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat yang terjadi pada selasa malam. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan segera mendengarkan keterangan dari Kepala Perangan Umum M. Muhammad Iqbal, Demabes Polri. Saat ini situasi masih dapat dikendalikan, doakan saja kami dapat menuntaskan insiden ini. Maaf, saya tidak bisa terlalu detail saat ini menyampaikan insiden ini terjadi kapan beberapa orang yang sudah terluka dan lain-lain. Tetapi saat ini, saat ini, tepat pukul berapa ini? Ya, satu dini hari tidak ada yang meninggal dunia. Terima kasih. Mari kita saring dulu sebelum juga memponis bahwa itu benar. Nanti akan kami sampaikan detailnya masalah ini ketika kami dapat menangan itu. Saya kira itu ya. Terima kasih. Masih ada petugas yang ditawan, pak. Ada tangan ini pak. Masih ada petugas yang ditawan, pak. Kamu matik, dirjen. Karupen, mas. Ya hingga saat ini bahwasannya di rutan Mako Brimob masih dilakukan pengamanan dan tadi kami sempat mendapatkan informasi, konfirmasi dari Karon Penmas Mabes Polri Brigjen Paul Muhammad Iqbal yang menyatakan bahwasannya hingga saat ini memang betul terjadi bentrokan insiden antara narapidana dengan pihak Densus 88 yang disebabkan karena pihak narapidana tindak pidana terorisme ini beda pendapat terjadi kericuhan antar rekan narapidana sehingga mengakibatkan bentrokan ini bahkan berdasarkan informasi yang kamu peroleh bahwasannya narapidana ini sempat hendak merebut senjata dari pihak Densus 88 dan pihak narapidana sendiri pun juga mengalami luka-luka bahkan pihak penyidit Densus 88 juga mengalami hal yang serupa ya Dina sebenarnya apa pemicu terjadinya bentrokan disana apakah sudah mendapatkan informasi mengenai pemicu awal penyerangan yang ada di dalam rutan maku primok Mabes Polri dan juga saat ini FB juga menyampaikan bahwa penyedidikan terus berlanjut taruh Pemas Mabes Polri akan terus mengupdate bagaimana detail peristiwa itu terjadi dan juga akan terus mengupdate ya Sarah dan pemirsa hingga saat ini sterilisasi dan keamanan masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian maupun makro primob sendiri bahkan pada pukul 0.00 lebih 12 menit waktu Indonesia bagian barat pihak makro primob sendiri sempat memberikan sterilisasi pengamanan berupa kawat di dekat pintu masuk menuju makro primob sendiri bahkan hingga saat ini pengamanan pun masih terus dilakukan dan diduga juga dari pihak kepolisian akan terus menambah para anggotanya untuk menjaga keamanan di pihak makro primob sendiri bahkan saat ini terpantau bahwasannya lalu intas pun berjalan lancar namun hingga saat ini pihak dari Mabes Polri maupun makro primob sendiri saya enggan menyebutkan terkait motif dari kejadian bentrokan antar narapidana ini yang mengakibatkan terjadinya korban luka-luka baik terima kasih Anggari Dina atas informasi Anda langsung dari Mako Brimob selamat menikmati selamat menikmati